Let's go! Muka lo capek banget bang, iya pan Gue lagi banyak kerjaan di luar akhir Kemarin sih, kemarin puncak sih Gue kemarin bener-bener Gue kemarin ngurusin 2 brand Apa 3 brand tuh kemarin sekaligus Fudu meeting-meeting segala macem Oke, let's go! Lanjut! Bentar, gue masih inget gak ya ini ya? Oke, emi misalnya rodo Kita dibilang macam hipotensi sedia ya Yaudah lah, ini masih basa-basi kita absen dulu Mbak, aku sedih lah, sorry mau sampe keluar putih-putih di celana Iya, Ryukun Eh, is he kun? Ryukun lagi anjing Ya tapi emang itu kenyataan sih ya Suatu hari nanti juga Gue gak akan bisa ngeliat kalian sesering ini sih Halo, Rusin Eh, udah bacot banget sih Albert dari kemarin Ini masih banyak mister yang belum gue jawab soalnya deh Oh, ada satu hal yang pengen aku cek sama kamu nih Albert Oh iya, apa itu? Weh, alohoy! Nggak, malam mana kita mau lost judgment Ini juga cuma satu jam doang nih Gue mau mengembalikan jam dewasa kembali nih di demo Mesin dan demonstrasi yang kamu siapkan They were based on the owner Itu semua terdasar atas hipotesis kamu, betul kan? Gak ada trik kan? Aku menggambar rencana dari mesin itu dengan tanganku sendiri Semua garis yang ku tarik silahkan Semua berdasarkan teori sains Jadi ya, hipotesisku Mungkin Belum sampai tingkat maturitinya Tapi But please Mr. Narudo Kamu harus percaya hal ini Eh, dipanggil Gimana tapi kerjaan lancar Fitting baju Aman, Wil Alhamdulillah Gue lagi nyari baju buat basement Anjir, capek banget Lah, itulah Ini juga Kemarin tuh gue mau streaming Cuman bawaannya ngantuk Gue capek, bet Mana tangga gue berantem lagi Sampai mau bacok-bacokan Gue kan baru pulang kemarin Itu kan jam 1 ya Jam 1 gue mau tidur dulu Maksud gue tuh tidur sampai jam 5 Jangan bisa tenang gitu kan Jam 1 siang sampai jam 5 Gue tidur dulu lah Bentar lah kan Tangga gue bacok-bacokan Anjing Udah mau bunuh-bunuhan Wah Ngentut maksudnya Kedengeran anjing Sampai Sampai Tepat tidur gue Kalau ada yang mati kan Gak lucu juga Ya gue bilang Akhirnya gue laporan lah Ke depan Haktik segala macem Ribet Sampai manggil saudaranya Anjing ya Pokoknya rame lah kemarin lah Di sebelah Jadi ya gitu lah Nggak Orang Batak Anjir sebelahnya Orang Medan Dari Medan Wah anjing Ngomongnya juga Pake masa Medan Dari kemarin Lanjut ya 23 Oktober Jam 11 The Old Billy Cold Room Atas nama ratu Aku akan membuka lagi Pengadilan ini I'm ready for the new witness to testify Ya Oke Kemarin tuh bergantung Sampai fanziks Mau manggil saksi barunya Salah satu saksinya adalah detektif Oke Oke Salah satu saksinya adalah detektif Berarti Gregson kah Desol pasang Dapatan yang Kompetit The Act of Murder Eh salah Ribut gara-gara apa Rumah tangga sih Sebenernya Oke Masukin saksinya ke dalam Oke Salah satu detektifnya Kayaknya si Gina Oke Saksi Nama dan pekerjaan Tolong Nama saya adalah Baltazar Lune Saya seorang Impression of the Relative Invisited of the Sperimental stage Nama saya adalah Wilhelm Gottred Cijimon Olmstein Siapa ini anjing Aku datang untuk melihat The Great Exhibition Alzevay Ini bahasa apa anjing Alzevay from my home In Bohemia Bohemia dimana guys Oh Republik Ceko Oh daerah Republik Ceko Saya ini sangat-sangat kaya Saya Inspektur Gina Lestret Dari kepolisian Dan saya seorang detektif Bahkan Charlotte kalau saya setuju Halo Teddy Tapi dia menyebutkan That she being the disaster From up in a balloon Actually that's it And she clearly love Every minute of it Oke There were 3 balloon Ada 3 balloon udara Yang sedang terbang Di publik pada saat itu Experimental saat When they seen it occur Dua dari saksi mata itu Were in a source balloon That that time And saw even Dan melihat Oke Jadi mereka berdua Ini tuh ngeliat Kejadiannya lewat Balon udara pada saat itu Halo dukun Kamu ngomong Kamu ngomong Kayak kita lagi ada di awan ya Padahal altitudenya Cuma sekitar Circa 60 feet Sekitar Berapa kaki tuh berarti 60 kaki ya Rendah banget kok 60 kaki Cuman sekitar 18 meter Berarti 6 kalinya gue ya Eh enggak dong 9 kalinya gue tuh Iya sih 18 meter 18 meter Gak sampe 20 meter Thank you for your introduction I will give your own testimony For the court Bang aku baru banget main art Terus gacha pertama Dapat Exu Bagus coy Cuman Exu digantiin sama S nanti Ah cuman enggak lah Esma udah tier Tier God Anjir Esma Pake Exu aja udah tier S kok Santai Oke Testimoni saksi Oke Itu kejadian yang sangat-sangat menganikan I'm only grateful that my balloon Untungnya Gak kena balloon saya pada saat itu Nah ledakan yang besar dari saat ini And then the next second And other bank Hah? Oke Jadi ada ledakan pertama Udah itu yang beberapa detik kemudian Ada ledakan kedua Di langit sebelah kita Aduh Dan dari Asap itu Oke Sampai tiba-tiba ada Sarang Yang muncul The cage It fell from the scale like a stone And crashed into the crystal tower Sarangnya jatuh dari Langit kayak batu Dan akhirnya nabrak ke crystal tower Agak tricky ini Ya kita harus Kalau emang Teleportation ini Bukan dari hasil sains Berarti ini ada penjelasan Ilmiahnya guys Bisa kan saya klarifikasi sesuatu Ada detail Ada detail Daripada Testimoni saksi That I not heard Any mention of until now Speak heavily That were too Jadi Tadi Saksi mata bilang Ada dua ledakan Berarti pertama Ledakan dari TKP Betul Lebih jelasnya ada dua ledakan Di dua tempat yang berbeda Kayaknya pertama disini Yang kedua disini Ketika kita mendemonstrasikan Anggeplah Balan udara itu Ada disini Dua saksi itu ada disini Ada juga balan udara yang lain Membawa penumpang yang lain juga Bada saat itu Oke terus Ledakan pertama Itu ada disini As power is supplied to the machine for the dimension The first explosion occurred Blingan Oke kita ini masih pake teori Yang mungkin Beneran Bisa ke tele ya Nah Si bird catch ini Yang membawa korban Menghilang dari stage Dan beberapa saat kemudian Muncul ledakan kedua disini Lalu dia jatuh Dar Nah ini agak aneh sih Ini agak-agak aneh Si sarang burung itu Muncul Di site of explosion Sebenernya datang Permanentu di crystal tower Aku terkejut Tiba-tiba Ada sarang burung Di sebelah kanan Aduh Kasih duit Kasih balon Oh beli balon Aku masih punya banyak uang Kata si bocil Percaya selalu Diskuada si Inven I'm told He's a young noble Of bohemia royalty Oh dia Misalnya dibilang Keluarga bangsawan juga lah ya Dari republik ceko Dari bohemia Oke Oh van tuh wen Ketika aku mencabut topengku This is what I like Oh Aku terlihat seperti ini Penyamaran yang bagus Supaya dia gak ketahuan Mungkin ya Pas acara kemarin Jadi Cuma mereka Ketika Ketika Mr. Asman Di stage Ketika dia Ketika dia Ketika dia Ketika dia Ketika dia Ketika dia Terima kasih Ketika dia Itu ze Oh de Enak-enak Setelah disur Jadi seleksi mata Iya ini si bocil Kasian ya Aku ada di Kejadian itu Pada saat itu Untungnya Balonku gak kena Tiba-tiba Ada ledakan dari stage Dan yang keduanya Di langit sebelah kita Oke Ini Statement 2 di press Ketika ada ledakan Ketika ada ledakan Yang kedua itu Pas dari udara Iya Ini tempatnya Tentanya gue Sudah Eh Antal ini Nggak ada Bang Ngeloyer Aduh Bahasa si Gine Ini Bingbat Gue Anjir Ngebacanya Gimana Everything We saw everything Cause we were Above about it all That doji Kovlim into the And that doji Profesor Pulim Eh Dan dari situ Terjadi That's when there Was that massive Bang We can see Saber just like that Tiba-tiba Ada suara Ledakan yang lain Di telinga Rake in my Rake in my ear Aku ngeliat ke kanan kiri Tiba-tiba Ada bola api Yang sangat besar Next one's in the sky And there was something That before Tadinya tuh bola api Tidak ada di sana Oke Excuse me Oke Master God Apakah ada sesuatu Yang Mengganjal di kepalamu Ketika Ginda bilang Hal itu tadi Tentang masalah Bola api Guruku Waktu SD ZZ Juven Meet Someone For the first time Say Say That When Oh that Aduh anjing That When you meet Someone For the first time Ketika kamu bertemu Dengan orang pertama kali Oh kamu harus Menggunakan nama lengkapnya Yaudah Sebut nama lengkapnya Duh siapa namanya tadi Anjing Baca lu Baca lu Baca lu Ngentut nih siapa Tai Masuk kesini Anjing Bohemian Boy Ngentut ditulisnya Anjing Siapa tadi Nama bajanya Wilhelm Godshred Sigismund Omstain Oke Wilhelm Wilhelm Godshred Sigismund Omstain Poinnya ada Ada sesuatu Kayak harus dibicarakan Oh iya Apa itu Bukan itu yang aku liat Oh that is not what I saw Bukan itu yang aku liat Oh Anjing Lama-lama gue bisa Berasa Republik Ceko Tai Oke You Jatuh you kali ya You Eh apa Aduh Japan ya Ya Apa ya There was There was a second explosion And it And it was right beside our balon Iya bener Ada ledak Oh bener ada ledakan kedua Dan ada di sebelah kanan Balon kita That is true Itu betul But I'm sure Tapi aku yakin Which is what's up in it Aduh Ngentut Satu-satu anjing One minute there was Aduh Yang satu ngomong bahasa British Yang satu Aksena ceko lagi One minute there was moving there Then next is a massive explosion Aduh Min Guruku My teacher At elementary school Said That When Someone Else is speaking Oh Guruku waktu SD berbicara Katanya kalau ada orang lain yang lagi ngomong Oh lu gak boleh ngotong ngomongan If you are written at you will have The most of life imaginable Nuh lu mau ngomong bahasa apa lagi nih anjing Sebelah akhirnya I actually have money money Oke bentar Sebelum Just before The Oh Sebelum Peledakan kedua terjadi Di sebelah balon kita I clearly witness Aku jelas bersaksi Hah Ada balon warna hijau Terbang di udara Balon warna hijau Hah Aku gak liat tuh kata si Gina Well I edit Aku liat kok I saw it And you can't say I did it Dan lu gak bisa bilang Kalau gue gak liatnya Gue bakal komplain ke konsultnya Aku akan nangis dan berteriak Testimony gue tuh nyata Saya ini putra bohemian You can't say it's a lie That is not allowed Oke kalau gitu Ada yang mau saya tanya dong Tentang testimony informamu In the interest of national Girit Bitten and Bohemia Bohemia tuh Republik Ceko kan guys Bener kan Oh Bohemia tuh kerajaan Kerajaan Bohemia Tapi di Bohemia Sudutnya Iya Negaranya Republik Ceko Bener Ini bukan Bentuknya kain kayak gini gak coy Warna hijau gini gak Ia ada insiden terrible I'm only grateful that my balon Will not damage Tar lo gue agak gak ngerti nih Kenapa yang satu yang ditabrak ya Mister lo Ini testimoni mu tadi Katanya ada tiga balon udara Yang lagi Yang kamu operasikan Oh ini juragannya Bilang ya At the time We're undamaged Tidak ada satupun Oh Tidak ada satupun yang rusak kan Kamu bilang Untungnya Kamu bilang Duh si Oh ini bahasa Spanyol Lanjir Si That is correct If that they make Explosion It will be terrible Oh ini juragannya Orang Spanyol Lanjir Kalau gitu Saya pengen tanya dong Kenapa ada suatu Apa sih Canvas ini ya Ya Ada material yang kayak Canvas ini yang berwarna hijau Yang Kayak adalah bekas Terbakar ya I think it may be Si Iya betul Itu adalah bagian dari balon Born place of the fabric of the envelope Ah Amplop Pardon That is the large Orang part of the balloon Which become filled with hot air Is it meant for very thick Fabric line with rubber You don't want to repeat When you are in the sky Ah oke Seperti yang kuduga Bagian dari baju Kain ini Ditemukan di tempat Sebelah Experimentation stage Dan kata lain Seperti yang Master Gota Tadi bilang Ada Satu Balon warna hijau Yang meledak pada hari itu Ini feeling gue Si lune-lune ini Ngikut-ngikut triknya Ada Tempur tangan Untuk dalam trik ini lah Ini si juragan Balon darah ini Kalau If all the ballon Is above the external stage Bila Kalau semua Balon darah yang ada di langit Itu adalah milik kamu Mr. Lune Berarti Satmanmu yang bilang Kalau ada Tidak ada Balon yang tidak Rusak pada hari itu Itu bener-bener Contradi Dengan barang bukti ini Ini juri-juri nya juga Belum luarin Juri-juri nya juga Belum ngotok palu ya Dari kemarin ya Gue udah nyadar Tidak 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 Setelah ledakan Di stage itu The point of relationship Untuk alokasi Okobed Baya balon Sesuatu yang meledakan Balon Untuk meledak Dan Tidak ada Tafik S8 dan S8 Tapi Tidak ada 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 Santai Vincere Loon Katanya The victim Must solve Fatality That day Ya dan aku Buktikannya Baltazar Loon Itu bukan Seorang pembunuh Tidak ada Balon udara Di langit Is it not possible Oh gak ada Balon udara Yang kayak gitu Kalau di langit Itu tidak akan mungkin Kamu bilang tidak mungkin Kenapa Discord Is more important Matter to disyus Dengan number Of the balance Operating That day Anjing Ini fans Kenapa Bantu Ngepress Dari Tapu Tapi kita tidak bisa Mengabaikan Kalau dimana Ada fakta Tidak ada orang lain Yang tahu Tentang balon Warna hijau ini Sampai sekarang Yang mulia Pengacara Ingin Mewawancarai Mr. Roland Lebih lanjut Dan Biarkan dia Melakukan formal Testimoni lagi Tentang balon Yang warna hijau ini Oke Ini jurinya Dia tidak main asal Ketok palu Lihat dari tadi Seperti yang saya bilang Balta Azul Itu bukan Seorang pembong Semua balon Yang ada di hari itu Yang ada di hari itu Semuanya itu Mendarat dengan aman Tiga balonku Dibawa oleh Passenger Kalau mereka jatuh Ke tanah Gara-gara Ada ledakan Itu akan jadi Bencana Tapi kamu tidak bisa Lari dari fakta Dimana ada satu Balon yang terbakar Karena kita menemukan Bahan Seperti balon udara Di TKP Dengan warna hijau lagi Kita berpikir Pihak polis itu berpikir Kalau ini adalah ledakan Hasil Sampai-sampai ledakan Puing-puing Oh salah kali Balonku semuanya Warnanya merah Sama biru Oh Oke Ada Vola merah Birunya Zikzak Berarti gak ada yang warna hijau Satapun ya Aku punya teman yang baik Yang terakhir Jika kamu ambil kami Kita akan bertanggunggu Itu akan jadi Warna Apa sih Beli balon lagi Beli-beli balon lagi Si Bocil pangeran War Disini Tidak ada Contra edik Saya lihat-lihat Oke Situasinya Has clearly changed now Aku harus cari nih Ada apa sih Dibagi ini semua Konsel Silahkan Situasinya God Kasih Jadi Bob Jadi Tersangka Enggak Dia Jadi saksi Ceritanya Seperti yang saya bilang Baltazar Itu bukan Pembongong Semua balon Yang ada di langit Landed Sebeli Alang Vantri Balon Was carry Messenger If Dave Ya Oke Betul Kering Bener 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 Ini ada satu hal yang pengen gue tanya Semua Warna balonnya itu merah biru Terus ada strip zig zagnya Strip zig zagnya warna apa coy Kamu bilang kalau warna hijau ini gak ada gitu Berarti warnanya salah dong Iya Si Si Oh Si Senior Saya tidak memiliki balon warna hijau Di gudang Nah Terus Kenapa kita nemuin kain warna hijau disini Dan ini Beli jelas-jelas balon For a sec Have argument Let's say Demi argument yang Kita bicarakan ini Kita bilang lah Let's say Ada balon Warna hijau Yang meledak di stage Kenapa gak bisa Oh Oke 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 Bisa aja meledak Di hari-hari sebelumnya Unfortunate Sayangnya Aku yakin aku tidak akan setuju sih Kamu mau bilang Kalau ada kejadian sebelumnya tuh Tentang balon yang meledak Di exhibition Bukan di hari itu Si Itu bisa dibilang bukan Si bocil marah Pangeran Yang mulia Ada yang salah ke Master God Nama saya Saya sebut yang lengkap lah Jah Oh jah tuh Iya ya Something is very wrong I know what I saw There was a green Balon there I swear it I swear Aku bersumpah Demi kerajaanku Oke ini Si bocil masih keke Katanya Ada balon Warna hijau Kalau kamu tidak punya barang bukti Ragazzo Nanti aku bilang ke mama Pala kamu Supaya kamu Diukum ya Barang bukti Apa itu barang bukti Katanya si God Ya Untung memberikan contoh Tuhan muda Foto Contohnya gitu Atau apa barang bukti Yang bisa menguatkan argumenu Lah Kenapa gak ngomong dari awal Ada nih fotonya Hah Serius Cil Anjing bocil MVP Serius Ada fotonya Lah Aku udah ada little wheel So I was very Aku tuh udah lama gak naik balon Maka waktu itu Makan aku seneng banget Nah Pas aku naik balon Untuk menghargikan momennya Aku banyak foto-foto deh Aku ada foto Crystal Tower Ada Cara Bohemia exhibit Ada jalan-jalan di London Ada yang jualan belut Ada balon Wow Wow Kamu mau ngambil foto auto Seperti itu Cil Iya Van picture Tapi buat Alwan Tapi yang aku inginkan Itu tuh aku tuh pengen naik balon udara Aku gak tertarik lah sama Eksperimen-eksperimen Membosankan seperti itu Never mind Boleh-boleh liat fotonya gak Cil Oh boleh-boleh Nih And then you will see You will see Kamu akan liat Kalau aku tidak berbohong Aku Bener liat balon warna hijau Tapi sebentar Bukannya foto zaman dulu itu hitam putih ya Kita liat Apa gue bilang Kak Peter Ternyata 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 Ngomongnya Well Kayaknya kalian terkejut deh Gue udah duga Ini fotonya pasti bakal hitam putih Iya sih Mungkin kita tidak bisa melihat Kalau balon ini warna hijau Di foto ini Tapi Apa kok ada tapi ya Tapi itu bukan salahku Ini salah orang bodoh Yang membuat kamera ini Aduh ini Tapi kayaknya ada clue lain yang bisa gue lihat ya Bentar kita cek dulu ya Bukan salah aku Ini salah orang tolol yang buat kamera ini Warna hitam putih doang Bentar ya Cil ya Saya lihat dulu ya Ini apa ya Ini apa Dan gak ada orang di balon udaranya Ini siapa Albert Kok putih gini ya Gak jelas Cuman dia doang yang ngejelas fotonya disini Dan disini gak ada orangnya Oke ada 3 poin interest yang gue tarik sih Ini apa Ini kayaknya crossbow Ini kayaknya crossbow deh Enggak ya Enggak ya Bukan ya Ini gak ada orang ya Ini siapa Albert Albert kali ya ini ya Apa ini Apa ini Bentar Tapi kayaknya ini Albert deh Lagi pake baju Ilmuannya dia Ini apa nih Ini apa ya Si Spanyol kan bilang Semua balon ada orangnya Ini enggak Nah iya bener Ya gak apa-apa Cil Fotomu berguna Tenang 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 Kayak ada yang arahnya ke balon Sesuatu yang lancip Dan tajam ya Cahaya sensor Jadi bisa dibilang Foto ini diambil beberapa detik Sebelum ledakan terjadi If you ask me Kalau kamu tanya ke aku Fotonya tanpa putih ini Tidak berubah apapun Oh enggak juga Yakin Yakin Bahasa Spanyolnya tidak Tidak tuh apa ya Bukannya si Si senor Apa bahasa Spanyolnya Enggak ya Si topnya suka ngomong tuh Weh putah Oke putah Hear me now Foto yang diambil oleh Yang mulia god ini Emang tidak ada warna ya Di balon Tapi ada satu hal yang bisa Saya bilang disini Dan ini bertabrakan Dengan argumenmu tadi Nein Nein mah Jerman Nein Nein mah Jerman Bangsat Apa tuh Sesuatu yang ditunjukkan Di gambar ini Dan di balon ini Dia tidak membawa Iya passenger Dia tidak membawa Orang sama sekali Penumpang Becuri al the balon Loh Bukannya tadi dia bilang Semua balon darahnya Membawa Penumpang Si 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 The air valve laser Forcing the view My balon Only fly with passenger Oke jadi Para penumpangnya itu Emang dipuaskan di balon itu Untuk bisa melihat view Dan balon darahku Hanya mau terbang Dengan penumpang Which tell us That the picture balon is warna Berarti kamu berani bilang dong Kalau balon ini Bukan salah satu balon yang kamu bilang Jadi ketika hari kejadian itu terjadi Ada balon keempat di langit Sebelah eksperimental stats Balon Misalnya suara hijau I know nothing Oh niente Niente katanya I can tell you one thing If this balon Kawan misalnya balon darah ini Was out carrying passenger Tidak membawa Penumpang Berarti itu bukan Polon saya dong Objection There are illegal There are illegal Transmen everywhere You care to look Clearly One such entrepreneur Decide to capital Son of opportunity Represented by Great Exhibition And managed to Operate ballon flight On Mr. Lunepad Without him realizing Si 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 The competition Trying to steal my profit Lah Aku tidak sadar Gara-gara eksperimen itu Oh gara-gara adalah Kejadian aneh ya Kejadian ledakan Eksperimen itu ya Berarti balon keempat Yang meledak ini Di momen yang sama Ketika Mr. Asman Ditemakan dari stage Ke sebelah Nah Jadi sampahnya itu Jatuh ke bawah Puing-puingnya jatuh ke bawah Tuh Dan ada bekas Kebakaran kan They did not come from The stage at all Oh Itu berarti bukan dari stage Berarti dari balon itu sendiri Tapi Gara-gara itu Tidak ada yang melihat Balon keempat ini Karena semua orang itu Ngeliat ke stage Balon misterius keempat ini Tidak membawa penumpang Dengan secara Diam-diam Terbang Di atas Experimental Cell stage Dari pihak Pengadilan juga Hesin Sudah melihat beberapa Bukti Sudah mendengar banyak Testimoni Oh Jaksa bilang For this track to be concluded Harus ditutup lah Katanya Oke Jadi Disini Van Zix Pengen Nutup juri langsung ya Apa yang bisa kita Ada lagi Ada satu hal lagi Yang bisa kita Ntar dulu Saya keberatan Si Van Zix udah pengen Nutup ini Jadi ngasih Pengen Nyuruh juri Ngetok Foto dari Master Ghosh ini Ada satu hal lagi Yang mungkin bisa menjadi Clue yang sangat vital Apa itu Clue yang sangat vital Oke Kita berada di poin 1 Resultasi Jadi Beritahu pemerintah Kalau itu bilang ke pengadilan Apa Apa sih Balon owner The balon owner The cause ada eksplosion Satu clue lagi We cannot suddenly assume That the picture Balon was destroyed In the sharing of the Eksplosion Ya Itu betul It was not my fault Because the bird Can't escape from the 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 And the balon Oh Bisa dibilang Katanya balonnya Meledak gara-gara Terlalu panas Katanya Si Van Zix Nah Saya keberatan Tidak Bukan itu Lain terjadi Hah Kenapa Itu Kayaknya di foto ini Harus di cek lagi deh Oke Pihak pengacara Silahkan Tunjukkan Clue Yang ada di foto ini Siap ya Mulia Kalau kamu lihat Lebih dekat It's plenty enough to see And watch on It's linked to Under the piece of Within we have In a way Deadly to Under the conclusion Clue Yang membuktikan Alasan Kenapa Balon ini Meledak Ini kali ya DANG Jadi timing Foto ini Bisa Dibilang Sangat-sangat 1 banding 1 juta lagi Kajaiban gak Kalau dilihat dengan Lebih jelas Kamu sadar Ada Sesuatu Bergaris putih Yang menuju Ke balon udara Iri Itu mah Kayak Calakaan cahaya aja Kali Di filmnya Kayaknya sih Bukan Kalau dilihat Pakai kaca pembesar Yang mulia It become clear Akan terlihatan jelas Apa sih garis putih ini Emang bisa dilihat ya Coba kita lihat Ah enggak Sama-sama Bye Apa? Kayak sesuatu yang tajam Apakah Petir Tapi Waktu Hari itu Terang banget Nggak mendung Sangat sekali Kayaknya api Api ya Strike to the balloon Kayak panah Betul Walaupun Mataku udah tua nih Kayaknya ini sebuah api Oh Apa kamu mau bilang Kalau api ini Itu menusuk Ke gas hidrogen Jadi gas hidrogen itu Emang gas yang gampang terbakar ya Absurd The balloon Balon itu kan Ketinggiannya di 60 kaki ya Dari Dari tanah Tidak mungkin ada api Yang akan bisa nyampe Ketinggian segitu Bilang Actually Ini menurut Obeniku saja Dan Particle Pesokan Ada beberapa Barang di TKP Yang saya temukan Barang bukti apa? Kita kasih lihat Crossbow kali ya Feeling gue sih Crossbownya tuh Di ujung tanahnya ada api Mau coba kasih crossbow gak? Coba ya Itu foto di bawah 60 kaki kan ya 60 feet 18 meter doang sih Di atas coy Di bawah Laut Kita kasih crossbow ya Take that Saya menemukan ini Di small ornamental Di deket pohon Sebelah TKP Apa itu crossbow? Bisa dibilang ada sebuah anak panah Yang ditaruh minyak Yang ditaruh minyak Sending a flaming arrow Dikirim oleh panah api Strike into the hydrogen violet Violet balloon Apakah kamu bilang Kalau crossbow ini Yang digunakan untuk meledakan Balon itu That's trick Oleh in the photolog Just like an arrow That's what's on the balloon It was Betul Ledakan yang ada di balon ini Itu dari Api Apa namanya Panah api ini Oke tenang tenang Konsel This is an extraordinary position If the aim Kalau tujuannya Adalah Meledakan balon Untuk meledak Penembaknya harusnya Menggunakan pistol dong Tapi Ada satu alasan Kenapa Dia tidak menggunakan pistol Pada hari itu Suara kan Takutnya berisik Betul Dengan menggunakan crossbow Projecting yang lain ditembakkan Before the balloon silently Jadi ketika Panah padanya dilepaskan Itu tuh gak akan ada suaranya Lain cerita kalau ada pistol Zaman dulu Ini kayaknya belum ada silencer guys Tapi gue pernah denger fakta Kalau misalnya silencer juga Suaranya bakal lebih berisik Daripada suara panah sih Jauh Jadi kayak kalau lu main di game Pistol pakai silencer Segala macam Gak ada suaranya tuh Itu rada gak masuk akal sebenernya Sampai sekarang belum ada silencer yang bisa ditemukan Beneran ngeredam suara Itu kayak suara Gitu doang gitu Gak ada Aduh aku gak suka ini Aku ngerasa ada feelingnya enak deh Ya jauh lebih sunyi panah Ya jauh lebih sunyi panah Beneran kata hayun Do you understand the back of your saying My neponies friend Kalau sebuah panah api Ditemakan ke balon udara Tentu saja Balon udara itu akan mendak Bukan bocor And if the birdcage Kalau misalnya sandang burung itu muncul Dibagi Di ketika Apa namanya Asep itu ada Eh tunggu sebentar Apa yang mau bilang disini Ada nget Was the birdcage Apakah birdcage itu Bimed up into the scavenger Or what Nah ini gue mau matahin teori Si Albert dulu Tapi ini Sekarang aku mengerti Dia tuh asa singing feeling is about Menurutku sih ada kesempatan Ketika birdcage itu Was actually concert Aku menurutku sih Birdcage itu Sebenernya ada Di dalam balon udara itu Hah Dia tuh just read correctly concert Apa itu betul concert Gue gak bisa balik nih sekarang nih Doh harusnya spulted Oke kita lihat ya Kita asumsi lah Kalau birdcage ini Disembunyikan Di dalam balon Tapi sebentar dulu Oke Jadi dibilang sama Rionosuke Kalau balon udara hijau ini Di dalamnya udah ada orang Sama kandang burungnya Nah Di stage ya Ketika eksperimen dimulai Di birdcage ini Insananya kira-kira eksperimen Disappear Tiba-tiba hilang Ketika lagi ada asap kan Ada orang nih Nembakin crossbow dari bawah Pada momen itu Ada orang yang menembakkan Flaming arrow Dari tanah Dar Membuat balon berwarna hijau itu Meledak Dan menarik perhatian Para spektator Ke langit Dar Nah dari situlah Dar Keluar asap kan Dari situ muncul ya Set Ke bawah Fall down and crash Into crystal tower Tapi gimana caranya Mindahin Gue masih ada pertanyaan sih Gimana caranya Mindahin orang yang ada disini Ke dalam Balon darahnya Dalam loh Dalam balon darahnya loh Nah ini mah masih bisa diserang Ini masih bisa dibalikin Atau Van Zix Ngaco loh Gak ada Gak ada Gak ada Itu mah mainan bocah Itu mah kayak sulap Udah wang kalo Katanya Van Zix Mister Soalnya sama Iris juga bilang Kalo eksperimen Untuk telekinesis Eh sorry Untuk teleport Itu gak akan mungkin Bisa terjadi Soalnya sama Iris loh ya Bisa dibilang mereka juga ilmuwan In which case This is the only way to explain What happened to that day Inilah yang Kalo dikenjelaskan pada hari itu Kalau kayak gitu Mayat korban Was found inside the birdcage Inside the crystal tower Kalau misalnya Kinesis Untuk teleport tidak terjadi Gimana kamu jelasin Oh Oke saya akan berbicara deh Sebagai pesulap Kata juri nomor 3 Oh dia tau deh Tentang orang yang menghilang kayak gitu tuh Bisa dijelaskan Dengan beberapa cara simple Oh gue dibelain sama juri nomor 3 Yang kamu butuh Itu Oh Doppelganger Teori kembar Iya bener Betul sekali kur kur Anjing gue dibelain sama juri nomor 3 co Gampang banget kok Kalau mau melakukan trik sulap perpindahan kayak gitu mah Yang kamu butuh Itu tinggal pake doppelganger aja Orang yang saat-saat mirip dengan korban Mr. Asman Dan memiliki Mereka yang lain Menopin di depan di depan di show Seperti bodi doppelganger Jadi pada itu Kalau gitu faktanya adalah Mr. Asman Kayaknya ada di dalam Birdcatch itu That was concerned Inside the balloon right from the start Balon itu Udah diisi sama hidrogen Semua yang ada di dalam situ Has been scattered to the forum Tidak ada yang mau melakukan seperti itu Nanti Ini juri nomor 4 ilmuwan nih Mungkin dia lebih ngerti Flying balloon Balon udara yang terbang I really feel it with pure hydrogen Oke Kata juri nomor 4 Balon udara yang terbang itu Jarak sih Yang di Disi Pake hidrogen murni Tapi pasti ada campuran gas-gas lainnya Kayak helium Nah helium sendiri Itu bukan gas yang gampang meledak kok Dengan cara mengontrol Rasio gasnya Ledakannya bisa dikurangi Ntar dulu Ya ada mixture ratio ini Yang keempat nih ilmuwan nih Jurnal 4 ini Jelas Mayat korban Pasti akan terbuka dari luka bakar itu Ya itu gak bisa dihindari Jadi semuanya terjadi telah jelas ya Logis dan saintis Saintis Dijelaskan dengan cara sains The explosion Ledakan yang ada di stage pada awal itu The explosion was no accident Itu bukan kecelakaan Itu emang udah disetting dari awal It was part of a liberty To make it a pair That intelligence can't stand and have no cure Oke God bless me And If we accept Kalau kita terima kalau ini memang pernah terjadi Itu artinya Korban Mr. Asman Tidak pernah ada di stage yang awal Tidak pernah ada di stage yang ini Ini juri nya pintar-pintar semua Juri nomor 4 Juri nomor 3 Tukang sulap Juri nomor 4 Saintis Ilmuwan juga Dia menggunakan yang telah dibunuh oleh defendant Siapa di stage Dia menggunakan yang telah dibunuh oleh defendant Siapa di stage Tidak mungkin dia dibunuh oleh tersangka Yang selalu ada di stage Pada saat itu Oke Ini akan susah untuk di counter sama Jaksa Sangat-sangat susah Lord Wanzix Can't clearly maintain that Professor Harbin is a suspect now What the fuck Iya ini argumen yang sangat-sangat sulit di counter Jaksa sih Duh si ngentor Coi lu mau masuk penjara apa gimana? Mr. Arwodo Aku menghargai effortmu Terima kasih kata Harbin Tapi kamu udah bisa beres sekarang kok Udah lu diem aja Just keep your mouth shut please Hah? Apalagi deh Mr. Hardbrain Dua kali ya Gue bikin fanzix diem Aku Albert Hardbrain Ingin mengumumkan That it Kalo aku lah Orang yang menusuk Mr. Odi Asman Iya iya Aku With my favorite friend and partner Andrew the screwdriver Dengan partnerku Andrew Si Obeng Apa sih? Anjingnya orang apa sih? Ya gue gak bisa bela lagi lah kalo misalnya dari ini udah gak aku juga Oke tersangka Tolong Kenapa kamu tiba-tiba konfeskan seperti ini? Bentar profesor Kenapa kamu berbicara seperti itu? Kan aku udah bilang Aku harus mengundungi hipotesisku Dan mesinku Kamu bilang Kalo aku hanya melakukan trik sulap Kamu bilang aku cuma bikin prank doang Mana buktinya No no Kamu harus ngecek mesinnya dulu Kalo kamu main membuktikan itu Oke Udah jelas It's clear That you drew the plan for the experiment Emang bener Kamu yang menggambar blueprint untuk eksperimen itu But You didn't actually build it Itulah Barok Ya Aku akan berkopret Semua yang kamu bilang Aku akan bersumpah Jadi tolong Tolong Oh Pastikan semua Barang-barang saintisku Dia pengen banget Ngelindungin ininya ya Ngelindungin hipotesisnya Ngelindungin teorinya Ngelindungin Alat-alat Sainsnya dia yang ada disana Untuk dilindungi Yang ciptanya Kenapa dia sekerasnya Sampai dia mau masuk penjara loh Wah ini mah juri Ngetalk semua Langsung pasti Iya Minta dirahasiain Dia gak mau Alatnya diambil Sama pemerintah Inggris Tapi gak agak aneh juga sih Katanya Alatnya ini emang dibikin Sesuai sains Tadi pas di depannya Dia ngomong kayak gitu kan Nah dia gak mau nih Gua kan dari tadi bilang Kalau ini tuh cuman trick doang Trick sulap doang Do you intend to find me The expansion is nothing more than The conjuring trick Because the moment you do The special is the The act that protect Which is to apply The process will demand The expansion of the Masterinfant In order to establish So However Tapi If you acknowledge The machine is genuine Kalau kamu tau Kalau machine itu Emang beneran murni Dan itu adalah instrumental Untuk membunuh korban Dengan cara teleport ya Semua chance investigating will be crushed And the command of the process Provement of the process is preserved Oke Jadi Alat itu Gak bisa kita cek Kenapa? Karena itu alat science guys Kecuali Gue bisa membuat bukti Kalau alat itu tuh emang cuman Eksperimen itu tuh emang cuman Apa ya Cuman trik-trikan sulap doang lah Nah itu bisa kita cek Oke konsel What do you know official mission this matter? Oke Apa yang Profesor Harbrand bilang sebagai klienku? Actually I said of me Untuk membuktikan that the explosion check was an accident And protect the secret of his hypothesis But there's no way to do but into implementing the Profesor Guild Apakah aku harus melindungi nyawa klienku? By asserting his innocence Or do I have my client request? But see him condemned Oke jadi pilihannya ada dua guys Aku apakah aku harus melindungi klienku? Dengan membuktikan dia tidak bersalah? Atau aku menolak request klienku? But see he's condemned Atau aku tidak bisa mengkhianati kepercayaannya dia Ya udah pilih tuh Gimana katanya? Masukin penjara aja Kalau masuk penjara gak akan gak Berarti itu beneran alat sains guys Misalnya rodo Dia pengen masuk penjara si anjing ini Gak pengen mesinnya dibongkar Gak usah dibantuin anjing Gimana nih? Kalau misalnya gue pilih yang bawah Dia pasti marah Cuman itu mesin boleh dibongkar Tapi kalau gue bilang yang atas Emang beneran alat sains Invensi sains Itu mesin gak akan dibongkar Dan klien gue masuk penjara Oke kita Kita bila aja Kalau itu cuman trik sulap doang ya Sebagai pengacara harus ngelindungi klien bang Klien bang Iya sih Gila ya Kojuring trik ya Persetan mau dia marah sama gue bagaimana Suka-suka dia ya lah Bangsat Keselamatan gue liatnya Gue udah bila Asuk Aduh aku gak bisa bilang gini Klien gue udah percaya sama aku Aku gak bisa let him down lah Apa yang harus aku berikan Ini bukan yang harus Kau harus tanya diri Apa yang bisa aku lindungi disini Halo Mr. Naruhodo Udah lama gak ketemu Lah Kok kamu ada disini Su 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 Sumanto Waduh Kok ada dia seperti bancing Waduh Selama 6 bulan ini Akhirnya aku di tagline juga Masusato Udah nanti aja ngomong ya Mr. Naruhodo Untuk sekarang kita konsentrasi dulu Sampai tugas kita yuk Profesor Hardbrain Ah iya 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 Kemarin kamu bilang Katanya that the science Is the pursuit of the truth Sciencemu itu Adalah upaya pengejaranmu Menuju kenyataan Oke kalau gitu Tugasku adalah mencari Kenyataan juga Ya tentu saja Katanya Hardbrain Dan personally i believe Aku percaya Kalau kamu Tidak membunuh Tidak menusuk Mr. Asman Kayaknya kamu I think you come to Something yourself to have new Eksperimenmu Dan mesin yang kamu bangun itu Masih dipertanyakan Kenyataan dari itu semua Itu harus kita kejar Ini ada something nih Kayaknya di mesinnya nih Ini feeling gue ada something Ini di mesinnya nih Jadi kamu bilang Oh kamu sudah muka matamu Apaan? And ask for you Albert Ah Have you heard my learned friend Assertion Don't you have something to say Bukan ada satu hal yang Kamu bilang Ba-ba-ba-barok Lord Van Six Kenapa? Aku tidak pernah lihat Dia berbisar seperti itu Sebelumnya Kenyatannya adalah Ada satu hal Satu hal yang aku ingat Yang sangat relevan Apa itu? Di hari itu yang terjadi Just before Sebelum aku memulai eksperimen I saw a man Aku melihat seorang pria Deket stage Pria yang memegang crossbow Monat Gimana? Profesor Bentuknya kayak gimana Profesor Tinggi Lebih tinggi dari aku Aku urus Lebih kurus dari aku Rambutnya lurus Strider And whiter than mine Rambutnya lebih putih dari aku Lurus Siapa sih? Satu lensa Satu lensa Aku tahu dia banget After all Oh, dia adalah insinyur Yang membantu 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 Invenciku Siapa? Dia yang membangun Mesinnya Iya, bisa dibilang lah Mr. Asman yang kenalin ke aku Satu tahun yang lalu Dia, dia Namanya adalah Eh, nots drabber Eh, nots Drabber Oh, dia tahu Ini tiga mampet Juri tiga mampet Tahu Siapa yang nots drabber Setelah Lah, itu mah Nama yang orang-orang ilmuwan Tahu lah Demain adalah Bunimination Siapa? Wu North East Siapa dia? I'm afraid Aku takut This is the first time Of nature Aku pertama kali mendengar Nama ini Sentai-sentai Di connection With that name There's a talk Of other flamboyan Experiment Flamboyan Artinya apa ya? That turned out to be nothing But that trickery Oh Bisa dibilang ini orang Yang suka membuat eksperimen palsu lah That turned out to be nothing Bukan yang aneh-aneh Bukan menjadi hasil sains Tapi itu cuma trick doang Sudah jelas The rascal It's after the governor Oh, tujuannya adalah Mengambil Uang 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 Dari pemerintahan Ketika seorang pesulap Membutuhkan uang Aku denger mereka Menggunakan taktik-taktik lainnya Dia bisa dibilang Teman saya lah Nah, experience of such thing I've mentioned Enos Draber name before Bisa dibilang orang ini lah Seorang insinyur Dan seorang pesulap Ya, betul sekali We are dealing With unparalleled confidence Tickster here Kita lagi berhubung Lagi Berurusan dengan seorang penipu Di sini Enos Draber for you Itulah Enos Draber Seorang insinyur Seorang pesulap juga Dan emang Tujuan dia untuk Mengambil hak patent Yang akan mendapatkan Didapatkan tiap tahun itu Enos Draber Mungkin tasi Ya, jik Rani coba Keluarkan stiker terhasil Rani Jadi bener ya Invenci ku Mesinku ini Cuman sulap doang Kata Herbren Ya, kalau jadi Wattie jasad Tentang Dari yang kita dengar Dari juri 3 mampas sih Tentang Karakter dari Mr. Draber sih I'm sorry to say Aku Minta maaf Kayaknya Trikmu ini Hanya Sulap biasa Eh, sorry Apa namanya Eksperimenmu ini Hanya Pertunjukan sulap doang Padahal aku ingin percaya I want to believe Aku ingin percaya Kalau mesinku itu Bekerja secara fungsional Seperti yang hipotesisku bilang Makanya dia kekebal banget kan I know that If the machine Aku tau kalau mesin itu Masih kesempatan in detail It's concerned about Give away my hipotesis Obviously Aku tidak ingin terjadi Tapi pada waktu yang sama Oh, I know that It was fun to be nothing more than a trick Kayaknya itu gak jauh dari trick Dan the work of deception And everything I work toward Semua risetku Semua yang telah aku hitung-hitung Aku lalui Semua mimpiku Akan berakhir Rampai sini saja dong Jadi kamu beneran gak tau ya Kalau kamu itu dibodohi sebenernya Tentang Kenyataan asli dari mesin yang dibangun itu Dan Kelakuan aslinya Mr. Drabber Aku gak pernah nanya apapun I didn't want to question it Aku tidak menang hal itu Kayaknya kemungkinan besar Mr. Asma Nama Mr. Drabber Itu bekerja sama Untuk memanfaat kamu Memanfaatkan kamu As a mean of really Aquating the research and money Ketika aku gak announce inventionku Di hari itu Itu adalah Momen terbaik di karirku I put all my lover Aku menarik lover itu Dengan penuh kepedean Dengan penuh percaya diri Ketika tiba-tiba ada keluar asap dari situ Aku panik Aku gak tau kenapa tiba-tiba kayak gini But I really don't know How the world illusion was made to work Aku gak tau apa-apa lagi tanggal itu Biarkan aku confirm satu poin terakhir Untuk memprofesor Do you now consent The prosecution submitting The necessary paperwork To release your invention Untuk membuka invensimu From the protection of our world By the special dispensation For scientific equipment act Kalau Alat itu Bukan alat sains Iya Tolong silahkan Aku mengakui Kalau itu Bukan alat sains Kasian sih Si Albert Bangsat nih Kriminal-kriminal anjing nih Aku minta maaf Ini kayaknya kita feeling Feeling gue ini TBC Terus kita harus Cek mesin Besok kali ya Lord van 6 Ya oke ini dispensasinya Berarti bakal dicabut ya Ya Mr. Draper Kita harus mencari dia Cari informasi tentang Mr. Draper If possible Asal yang bisa Dengan 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 yang Oke With laser my lord Siap yang mulia Council for the defense Iya yang mulia Ketika kita kembali lagi Di persidangan ini I shall be looking for one thing Aku minta satwa dari kamu Barang bukti Kalau tersangka Beneran tidak bersalah Atas Kasus kriminal ini God in that case The court is adjourned Persidangan ini akan ditahan Sampai besok pagi Sebentar belum meres Misuna rodo Iya iya kenapa Amam amam Mau dia minta maaf Aku salah Kasian sih Seorang ilmuwan Yang mengejar mimpinya Gak apa-apa Albert Herben Kamu akan menemukan Teori relatifitas waktu Nanti kok Yang membuat nuklir Anjing Lanjut gak sih bang Woy kita mau jam dewasa cuy Mau nyobain Oh maaf Telat pagi ini Misuna rodo Kamu Berangkat dari sana Lah kamu gak baca Post aku gitu I want to let you know When I arrive Post card Post card apaan Oh disembunyiin Runo Biar jadi Biar jadi kejutan Well Did it work Iya iya Aku kaget sih Aku senang bisa ketemu Kamu lagi It's sort of Sleep it out But we met the Coast family with the horse So did it Wall trial Aku let dari galeri Juga kok But in the end I'm afraid I could Conten myself Well I'm glad you did it Having you at my side Court give me the strength I need to win So I'm Aku senang liat kamu Ada di London lagi Kamu baik sekali Misuna rodo Kata Susato Iya di Susato Akhirnya aku bisa mendapat jatah lagi Kenapa kamu tiba-tiba kembali Oh udah Akhirnya kita ngomongin dirum aja yuk Kata si Iris Akhirnya kita bernostalgia Bertemu dengan Susato dan Iris Susato kembali lagi di London Dan kayaknya akan ada satu hal lagi yang terbuka nanti TBC Dan 발 Tak bak Kom Tu TBC TBC And TBC 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 Terima kasih sudah menonton!